Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Jatur Dunia Masih dari video World Rapid and Bleach Team Jazz Championship 2023 Hari ketiga atau hari terakhir Sesi Rapid Dan pemenang Sesi Rapid ini adalah timnya yang diperkuat oleh Dhani Dubov kawan Bersama Vladislav Artemiev Parham Mak Soto Ada Katerina Lakno Dan juga ada satu pecatur Rusia yang kuat Dimitri Andreykin kawan Tapi tidak nampak di foto ini Bersama Dimitri Andreykin juga Satu tim kawan Dhani Dubov Dan juga ada satu pecatur wanita Cina juga Zouziner Pecatur kuat asal Cina kawan Tergabung satu tim bersama Dhani Dubov Memenangkan Sesi Rapid Dengan perolehan 10,5 poin kawan Diikuti timnya Ding Liren Dekade Cina Tim dengan 10 poin Timnya Marcus Carlson menempati posisi ketiga Timnya Richard Rapport berada di posisi keempat Timnya Arjun Erikesi di posisi kelima Kemenangan Sesi Rapid ini sangat berarti bagi Dhani Dubov kawan Dhani Dubov sampai babak ke-11 Dia bermain sampai 10 babak kawan Game ke-11 dia istirahat Baru di game terakhir kawan Di game ke-12 Dubov turun lagi Nah sampai game ke-10 itu kawan Dhani Dubov tak pernah memetik kemenangan satu pun 2 kali kalah 8 kali remis Nah di game terakhir Timnya menghadapi tim Asia Dan Dhani Dubov di meja 1 Menghadapi pemain asal Singapura Nah di babak itu kawan Parhamak Sudu kalah Dimitri Andrikin menang Skornya imbang kawan Partai yang lain berakhir remis Nah tergantung satu partai ini Partainya Dhani Dubov versus Jingyao Asal Singapura ini kawan Dan Dhani Dubov pegang putih Mengawali dengan pion D4 Pion D5 Pion C4 Queen Scambit Ditolak dengan permainan Slav Defense Nah menghadapi Slav Defense Dubov tidak lagi Berencana via Cento Via Cento kesukaannya kawan Settingan kesukaan dari Dhani Dubov Baik pegang putih ataupun hitam Seringkali kita lihat permainan Dhani Dubov Dengan via Centonya Variasi modern dari Slav Defense Dipilih oleh Dhani Dubov Dengan kuda F3 Terserah kalian kembangkan kuda C3 terlebih dahulu Bilan kedua juga bisa kawan Ini adalah variasi modern dipilih oleh Dhani Dubov Setelah kuda F6 Di sini Dubov menukarkan pion Nah variasi pertukaran seperti ini Lazimnya juga didapat di posisi ini Tanpa perlu menunggu perwira berkembang Langsung melukarkan pion Pion C pukul pion D5 Ambil balik Nah kalian lanjutkan dengan kuda C3 Yang paling banyak kawan Terserah kalian keluarkan gajah terlebih dahulu Kuda F3 terlebih dahulu Tapi yang paling banyak kuda C3 Hitam akan respon dengan kuda F6 Nah keluarkan gajah F4 Setelah kuda C6 Baru pion E3 Hitam akan kontrol peta B5 Dengan pion A6 Kalian keluarkan gajah D3 kawan Nah gajah G4 Kuda berkembang ke peta E2 Kuda G ke E2 Pion E6 Kalian rokade setelah gajah E7 Nah kalian mulai keluarkan benteng Benteng C1 Hitam rokade Oke kita kembali lagi ke langkah aslinya Itulah variasi pertukaran yang lazimnya terjadi Di posisi ini langsung Tapi Dupop memilih variasi modern Kuda F3 Kuda F6 Pion C pukul pion D5 Pion C ambil balik pion D5 Kuda C3 Lanjut Dupop Kuda C6 Formasi simetris kawan Coba lihat Setelah gajah F4 Gajah F5 Nah disini lazimnya kan dengan pion E3 Nanti dilanjut juga dengan pion E6 Sangat simetris sampai langkah ke 7 ini Dupop langsung keluar Menterinya ke petak B3 Mencoba menekan pion B7 Ada kuda A5 serang menteri Juga pertahankan posisi pionnya Menteri A4 skak Untuk provokasi kuda kembali Tapi blokade dengan gajah Nah Stockfish menyarankan petak yang kuat Kesini kawan Memilih ke petak D1 Kemudian ada pion E6 Dan sekarang pion E3 Gajah B4 Pin kuda Ada gajah D3 Rokade-rokade Dan pion A6 Kontrol petak B5 Dan juga untuk dukungan Bagi pion B5 nya Dihentikan oleh Dupop Dengan pion A4 Tantang dengan pion B5 Diterima Dupop Disini gajah sikat kuda C3 Terlebih dahulu kawan Untuk membuat pion ini Menggantung Kalau kalian ambil pion ini Terlebih dahulu Kemungkinan kuda juga Bisa lari kawan Cerdik Hitam disini Membuat pion lemah Gajah sikat kuda C3 Ambil balik Baru gajah pukul Pion B5 Gajah G5 Pin kuda kawan Nah disini Hitam Menukarkan gajah terang Ambil balik Kemudian Melangkah menteri C7 Meninggalkan kuda Kuda C4 Menempati posisi ini Juga bagus Menurut engine kawan Terlihat menteri Kepetak C7 ini Cukup bagus juga kawan Menekan pion disini Nanti mungkin diikuti Dengan salah satu penteng Tapi membuat struktur Pion depan rajanya Rusak terbuka Dilajur G kawan Karena gajah sikat kuda F6 Ambil balik Oleh pion G Dan disini Dupop Korban pion kawan Pion E4 Diterima dengan Pion D pukul Pion E4 Menteri ambil balik Meninggalkan pion kawan Tapi sangat berbahaya Untuk ambil pion disini Karena kudanya Dalam posisi Ditawan benteng kawan Coba lihat Walaupun terlihat Menteri ini Bisa menjaga kudanya Tapi dia akan Diuber-uber nanti Oleh benteng Coba lihat disini Benteng bergerak Ke peta C1 Untuk menyerang menteri Apakah Menteri ke peta B2 Kalau benteng Ambil kuda disini kawan Maka Nanti bisa mendapatkan Benteng disini Masalahnya disini Menteri melakukan Skat Di peta G4 Raja bergerak ke H8 Dan menteri F4 Jaga benteng disini kawan Dan siap rebut Pion disini Diikuti kuda aktif Atau benteng juga Siap diangkat Nanti kawan Mengikuti menteri Menyerang pion disini Sama juga Di posisi ini Jika menteri ini Bergerak ke peta B4 Malah lebih cepat Kawan memberikan Kesempatan Benteng ini Diangkat naik Ke baris keempat Untuk mendukung menteri Oke Kembali lagi Ke parmen aslinya Hitam tidak berani Ambil kawan Memilih kudanya Ke peta G6 Dan disini Dupup terburu-buru Dorong pion lagi Kalau mau dorong pion Stofis menyarankan Dengan pion C Terlebih dahulu Atau menteri Melakukan skat Terlebih dahulu kawan Atau bergerak Ke peta H4 Mengincar pion disini Raja nanti Bergerak ke peta G7 Dan diikuti Manuver kuda Ke peta D2 Menggantikan posisi menteri Memilih dorong pion Caplok Ambil balik Kemudian kuda Bergerak ke peta E5 Menantang pertukaran kuda Ditolak Kuda ke peta D4 Kawan Korbankan pion disini Akhirnya pion Diambil juga oleh Menteri hitam Menteri ambil pion C3 Dupup melangkah Menteri ke peta E4 Kemudian benteng FD8 Serang kuda Kuda lari ke peta F5 Menteri D3 Menantang pertukaran menteri Target hitam Mungkin remis kawan Untuk mengimbangi Permainan yang lain Ditolak Dupup Dupup masih ingin menang kawan Mencoba bergerak ke peta F4 Raja H8 Kemudian disini Kuda ke G3 Lanjut Dupup Menteri G6 Ada benteng A5 Benteng D Bergeser ke B8 Pion H3 Berikan ruang pergerakan Bagi raja juga Kontrol peta G4 Dari aktivitas menteri Yang mencoba menantang pertukaran Ada benteng B5 Kawan menantang pertukaran benteng Diperkuat oleh Dupup Dupup dengan langkah Benteng F A1 Nah hitam Menolak pertukaran Ya tukarkan saja kawan saat ini Menolak pertukaran Mundur Backup pionnya Dupup melangkah raja GH2 Disini benteng E6 Dupup dengan benteng D1 Ada benteng G8 Menyerang lajur G kawan Kuda harus berhati-hati Jangan sampai lupa Bahwa pion di belakang Belum ada yang menjaga Jangan sampai kuda ini bergerak Dupup Dupup geser benteng AD5 Persiapan Ya menantang pertukaran Benteng di baris belakang Menteri G5 Tantangan menteri Ditolak Bergeser ke petak D4 Berkuat dua bentengnya Dilajur D Disini menteri G6 Kalau Skokvist Menyukai dengan pion H5 Tapi tidak logis juga Bagi kita akan membuat Posisi raja Semakin terbuka Tapi idenya ya jelas Untuk dorong Ganggu kuda Mungkin akan dihentikan Dengan pion H4 Mungkin akan jadi seperti ini Permainan bisa berakhir Mis Menteri G6 Pilihan hitam Langkah normal Bagi kita juga Kawan Nah ada benteng D8 Benteng E Turun ke E8 Kuda melakukan garbuan Ini juga bisa Memang putih akan Mendahuli pertukaran Benteng kawan Ambil balik Mungkin menteri akan Bergerak ke petak C4 Atau ke petak A4 Memilih Benteng E Turun ke belakang Dan Dupup Menukarkan benteng Ambil balik Kemudian menteri A4 Menekan pion Ada benteng A8 Benteng D6 Menekan baris ke 6 Pion dorong maju ke A5 Menteri F4 Menyerang pion disini kawan Menteri G5 Langkah bagus Untuk menantang Pertukaran menteri Ditolak menteri Bergeser ke petak E4 Ya sama juga kawan Kalian ambil pion disini pun Ya pertukaran menteri kawan Coba lihat Ada pion bebas ini Juga sangat berbahaya Bagi putih ke depannya Dupup mempertahankan diri Menterinya ke petak E4 Saja Nah Benteng B8 Ini langkah yang logis juga Sebetulnya kawan Tapi stop fish Menilai Atau Evaluasi dari papan ini Menilai Langkah ini bertanda kuning Sebetulnya ini adalah Langkah normal juga kawan Kuda F5 Lanjut dan di Dupup Ini juga langkah yang bagus Sebetulnya Tak perlu kita hero kan Dua tanda kuning merah ini Sementara waktu Nah disini baru Pion H6 yang terkuat kawan Yang terkuat Tapi memilih dengan langkah kudanya Ke petak G6 Ada pion G3 Untuk mempertahankan ruang-ruang gelapnya Agar tidak ada potensi skak disini kawan Coba lihat Oleh karena itu Dupup antisipasi Kuda F8 Pion H4 Menteri mundur ke G6 Menteri F3 kawan Persiapan menekan pion F6 Bersama benteng kawan Blokade dengan kuda E6 Benteng A6 Coba rebut pion Dan pion ini sulit Kalian pertahankan lagi Tidak bisa dengan benteng Karena baris belakang kalian Dalam bahaya kawan Memilih dengan benteng D8 Dupup Ambil pion langsung Kalau stofis Menyalankan ke petak A7 saja Ambil pion langsung Ada kuda D4 Serang menteri Dan menteri dikorbankan oleh Dupup Langkah ini cukup standar kawan Tidak ada hal yang Wah disini Karena memang disini ada kuda ya Bahaya sekali kalau diambil Tentu kalian bisa kalah kuda kawan Nanti ke depannya Disini menteri mundur ke petak G8 Atau kuda ini kembali kawan Untuk backup benteng Memilih menteri mundur ke petak G8 Menteri A6 Lanjut dan Lidupop Disini kuda pukul kuda Ambil balik Dan sulit mempertahankan pion ini kawan Pion ini juga bisa jatuh di langkah berikutnya Menteri G7 Benteng yang ambil pion F6 Raja G8 Menteri B5 Menekan benteng Benteng digeser ke petak E8 Menteri C6 Terus menekan benteng Disini menteri mundur ke petak F8 Dan Dupop mulai dorong pion Walaupun terlihat Langkah bertanda kuning kawan Benteng F5 terlebih dahulu Dorong pion Disini ada benteng E5 serang pion Dorong lagi kawan Sedikit demi sedikit Keunggulan Dupop mulai hilang kawan Tapi langkah ini juga cukup Terlihat wajar bagi kita Membatasi pergerakan Raja Dan Hitam tidak akan berani meninggalkan baris belakangnya Ada kejutan nanti ke depannya Di baris belakang Tapi Stockfish menilai pion G4 Untuk mempertahankan pion ini kawan Yang terkuat Dorong saja maju ke petak H6 Benteng G5 disini Kemudian ada Menteri C1 kawan Coba back up pion nanti ke depan Jika ada benteng disini Tetap benteng G6 Dan Menteri F4 Back up benteng Back up pion kawan Menteri bergeser ke petak E8 Ke petak E7 kawan Dia tidak berani meninggalkan baris belakang Karena Menteri ini juga mengawasi baris belakang Ke petak E7 Kalaupun ada skak disini Ya masih bisa kalian blokade dengan Menteri Apa yang menjadi masalah Dengan Menteri ke petak E8 Tempo kawan Pion G4 Disini ada Menteri bergeser ke F8 lagi Memang sulit untuk mencari langkah terbaik Kontrol waktu sudah mulai mepet Tinggal belasan detik saja Dan hidup masih cukup nyaman Masih punya 1 menit lebih Pion G4 lanjut Dupop Menteri F8 Pion G5 Mengunci posisi benteng Berkuat posisi pion kawan Dan Raja siap bergerak nanti kawan Disini Menteri E8 Benteng F5 Berikan jalan bagi benteng hitam keluar Provokasi kawan Disini benteng akhirnya keluar Dan Menteri D4 Ancaman skak mat Menteri B8 skak terlebih dahulu Raja naik ke petak H3 Kemudian Menteri F8 Dan Benteng D5 Awas kawan Benteng mundur ke petak E8 Benteng D7 Menekan baris ketujuh Tidak bisa membuka Pion F Tidak bisa lagi kawan Nanti benteng bisa menusuk skak disini Apalagi di akronel gelap ini ada Menteri Benteng A8 Masih belum mau menyerah Bermain di baris ketiga nanti Raja bergeser terlebih dahulu Ke ruang terang kawan Agar tidak kena tempo Dari pergerakan Menteri Yang berada di ruang gelap Ada Benteng B8 Dupop mulai mengunci pion Persiapan dorong pion kawan Benteng A8 Pion dorong Pion H pukul Pion G6 Pion H7 skak Raja ambil Menteri hitam jatuh kawan Tapi hitam belum mau menyerah skak Raja bergerak petak H6 Kemudian Raja putih naik Benteng A1 Menteri F8 skak Bergerak mundur ke H7 Menteri E7 skak Petak G8 Menteri F6 Coba reput pion disini kawan Ada benteng G1 skak Setelah Raja bergerak ke petak F4 Hitam menyerah Apa ancamannya Silahkan kalian cari sendiri Ya memang ancaman skak Masih jauh kawan Tapi Putih masih punya pion kawan Punya menteri Sudah tidak bisa Kalian harapkan Bisa menahan remis Oke itulah kawan Kemenangan penting dari Daniel Dupop Selama 10 game yang dia mainkan Dia hanya bermain 8 kali remis 2 kali kalah Nah di game terakhirnya Di babak ke-12 game Kesebelasnya Daniel Dupop Akhirnya bisa memetik kemenangan Dan dengan kemenangan ini kawan Mengantarkan timnya Mengalahkan tim asal Asia Singapura ini kawan Dan memenangkan sesi rapid Selamat buat tim Al Ain Uni Emirat Arab Yang memenangkan sesi rapid Tapi masih ada sesi bleeds Kita tunggu saja Terima kasih sudah mampir tiap hari Jangan lupa like, komen, subscribe Bagi kawan-kawan yang baru mampir Komen mania Like mania Silahkan kalian hadir Admin mau absen satu persatu ya Oke terima kasih Kita akan bertemu di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya